Halo guys, kembali lagi di channel Deral Darian Jadi kesempatan kali ini Gue mau Membahas Mengenai kelomang gue ya Atau biasa dikenal Sebagai umang-umang Keong dan lain sebagainya Ini dia Gue punya kelomang itu Ada 3 ekor Jadi ini 1 2 Disini Ini malu-malu yang ini ya Tuh Yang ini yang strawberry Yang ini yang strawberry Tuh Dan yang satu lagi Ada nih Disini Tuh guys Ini ya Kucu ya Kucu banget Jadi Yang strawberry kemarin Itu sempet ganti Cangkang guys Tadinya di cangkang yang ini Yang kecil banget ini Nih tuh Terus dia pindah kesini Pindah kesini nih Tuh Biasanya disemprot dia keluar Coba kita sempet ya Tuh kan Tuh keluar guys Tuh lucu ya Bagus ya warnanya ya Yang strawberry ya Tuh Malu-malu Takut banget Karena dia yang paling kecil Terus ini dua nih Warnanya agak-agak Merah marun gitu Ungu-ungu merah marun gitu Keren banget Gue suka banget warnanya Tuh Jadi ini dia tempat tinggalnya Di Aquarium ukuran 40 cm Kali 25 cm Jadi disini mereka Ada tiga ya Hidup berbarengan Ada tiga ekor Terus Gue mau Berbicara Mengenai Cara merawatnya Jadi ini Mereka itu Kita ngomongin Makanan dulu Jadi Gue kasih makan itu Makanan udah Dikemas Yaitu ini Nih Hermit Crab food Tuh Ini belinya di Online shop Nanti gue kasih linknya aja Di bawah Ini Udah ada campuran Apa Serutan kelapa Terus ada Ada peletnya juga Terus ada Jagung Gitu-gitu Terus dia juga bisa makan Buah-buahan ya guys Kayak Apel Pepaya Tapi kalau Buah-buahan Jangan sering-sering Dikasihnya Sayur-sayuran juga Jangan sering-sering Yang bagus itu Sebenarnya Serutan kelapa Kalau buat mereka ini Makanan paling bagus itu Adalah Serutan kelapa Dan Untuk substratnya Jika kalian gak tahu Substratnya ini Gue pake Pasir 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 Pantai Campuran dengan Kokopit Gue aduk Dan Gue juga kasih Forest moss juga Sedikit Dan gue kasih Kayak Serbuk kelapa Serbuk-serbuk kelapa Yang kulit Kelapanya Kulit kelapa Kelapa kering Serbuk kulit Kelapa kering Nah Ini yang Coklat-coklat ini Terus gue kasih Tangkringan Batang kayu Karena dia suka Manjat-manjat Sini Terus sama Batu Dan dia kadang-kadang Juga Gali-gali ke bawah Batu gitu Buat ngumpet Terus Yang paling penting Adalah Yang banyak salah Meliharanya Itu adalah Ini nih Substratnya Substratnya Itu Mereka Harus tebel guys Mereka harus tebel Substratnya Jadi Paling enggak Minimal Dua kali badannya Substrat ini Biar Karena Mereka itu Kalau ganti kulit Itu Masuk ke dalam Masuk ke dalam pasir Mereka gali-gali ke bawah Terus Mereka Bisa berdiam Disitu selama Dua minggu Proses ganti kulit Ini tuh lama banget Sekitar dua minggu Dua minggu lebih Karena yang ini nih Yang strawberry ini Udah pernah ganti kulit Sekali Pokoknya Tiba-tiba hilang aja Tiba-tiba kok tinggal dua Nah itu Wajar banget Kalau bagi kelomang ya Jadi Kalau misalnya Tiba-tiba di Tempat kalian Kelomangnya tinggal Kurang satu Berarti Lagi ganti kulit Jadi Jangan diganggu Jangan dicari Jangan digali-gali Diemin aja Nanti dia Tiba-tiba keluar sendiri aja Terus Nanti kulitnya mereka itu Biasanya dimakan Sama mereka Beda sama Tarantula Kalau Tarantula kan Selesai ganti kulit Langsung ditinggal aja Kulitnya Kalau ini Kulitnya Dimakan sama dia Sebagai Untuk Vitamin juga Buat dia ya Terus Yang lebih penting lagi Ini Airnya Harus dua Kenapa harus dua Ini Di sebelah sini Itu air Tawar Dan yang sebelah sini Itu air asin Atau air laut Jadi Kelomang itu Wajib banget Harus ada air lautnya Karena dia kan Tinggalnya di Pinggir pantai Sekitaran Pantai Jadi mereka juga Harus berendam di Air laut ini Kadang diminum juga Mereka Kalau mereka lagi Butuh air Biasa Bisa kesini Kalau mereka Butuh air laut Bisa langsung kesini Terus ini Dua kayak gini tuh Ini gue belinya di online shop Nanti gue kasih linknya Di bawah Gampang banget Kalian gak perlu repot Tinggal beli gini tuh Bisa buat dua Terus Kalian Juga harus Menyediakan Cangkang yang Lebih besar Karena Agar Misalkan Yang paling besar Ini kan yang paling besar Ini kan yang paling besar Jika kelomang yang paling besar Ganti kulit Ganti kulit Ganti rumah Atau ganti cangkang Mereka bisa langsung Kesini Jika udah kesempitan Mereka bisa langsung Ngasuk Ganti Dan yang Cangkang yang sebelumnya Bisa di Dipake Sama yang Kedua Paling kecil Jadi operan Terus Sebenernya Kelomang itu Ganti rumahnya itu Prosesnya lama Jadi kayak Gak cepet ya Jadi Lama deh Pokoknya Sampai dia ngerasa Udah sempit banget Dia baru ganti Rumah Jadi kalau misalnya Tiba-tiba Kelomang kalian Baru Misalnya baru beli Terus Besokannya Tiba-tiba Udah ganti Cangkang Padahal kelihatannya Tidak sempit Itu berarti Tandanya Kelomang anda Dehidrasi Jadi Kelomang itu Tempat itu Harus lembab banget Setiap hari Harus disemprot Harus lembab Nih Kayak gini nih Ini kan lembab banget nih Kalian bisa liat Tuh Ini kan lembab banget nih Pasirnya Lembab banget ini Tiap hari Tiap malam Gue biasanya Gue semprot Pake Semprotan biasa Semprotan tanaman Gue semprot Karena Dia cepet buat Dehidrasi Gitu Itu yang Bisa Menyebabkan Kematiannya cepet banget Tentang langsung Mendadak mati Karena Sekalinya Jika dia Keluar dari Cangkangnya Dia Akan Kedinginan Dan dia pasti Cepet mati Karena di bagian Dalam Badannya dia Itu Yang di dalam Cangkangnya itu Lembut guys Jadi dia gak kayak Bagian kulit luarnya Ini yang di depannya Di kepalanya Itu kan keras Ada Exoskeletonnya Atau tulang Di luar Itu kan keras Kalau di bagian Dalamnya Di dalam Cangkangnya Itu lembut Jadi itu Dia bisa Kedinginan Terus langsung Mati Cepet Jadi jika Kalian Menemukan Kelomang Kalian Keluar dari Rumahnya Cepet-cepet Berikan Atau Berikan Mereka Rumah yang Baru Kalau gak Mereka Cepet banget Matinya Itulah Yang salah Dalam Pemeliharaan Kelomang Jadi Ini Menurut gue Hewan Asli Indonesia Yang fantastis Yang cukup Menarik Menurut gue Meskipun Harganya Murah Bisa dibilang Ini Hewan Harganya Murah Tapi Dia itu Spesial banget Karena Unik banget Cara dia Menjalani Hidupnya Kayak Pindah-pindah Pindah-pindah Rumah Itu Menurut gue Unik banget Beda Sama binatang Meliantang Yang lain Oke Mungkin Segitu aja Oh iya Dan ini Rumahnya Ini Itu Dari Binatang Yang lain Juga Bukan Binatang Kelomang Tapi Ini Dari Seafood Dari Seafood Laut Gitu-gitu Cangkangnya Itu Dari Mereka Karena Dia Tidak Bisa Memproduksi Cangkang Sendiri Jadi Dia Mencari Cangkang Yang Bekas Gitu Guys Kadang Di Youtube Malah Ada Yang Kelomang Pake Cangkang Itu Dari Botol Kaleng Coca Bekas Gitu Nanti Gue Singkat Sekali Pokoknya Jangan Lupa Subscribe Like Share Comment Video Ini Dan Juga Nonton Video Kami Yang Lain Jika Konten Ini Menarik Mohon Disebarkan Ke Teman Kalian Dan Jika Kalian Ingin Melihat Konten Kelomang Lagi Gue Bakalan Bikinin Kedepannya Oke Pokoknya Jangan Lupa Subscribe Dan Gue Bakalan Kedepannya Bikin Konten Mengenai Cara Bagaimana Cara Kalian Membuat Air Asin Sendiri Bisa Untuk Air Aquarium Laut Anda Dan Kelomang Ini Oke Bye Bye Tuk 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 Tuk